Pemirsa rendang selama ini identik dengan olahan daging, namun di kota Semarang, Jawa Tengah terdapat rendang yang menggunakan bahan baku jamur tiram. Hal ini tentunya disambut baik para vegetarian yang ingin tetap makan rendang namun tidak menggunakan daging. Sekilas tidak ada yang berbeda masakan rendang ini dengan rendang pada umumnya. Warna coklat gelap yang diselimuti bumbu-bumbu rempah serta berlumur minyak. Namun yang berbeda adalah bahan utamanya tidak menggunakan daging, melainkan jamur. Ya, olahan ini tentunya sangat digemari vegetarian termasuk orang tua dan anak-anak yang kesulitan memakan daging. Sebab rendang jamur memiliki tekstur yang lembut sehingga tidak perlu mengunyah berkali-kali untuk menyantapnya. Untuk cara pembuatannya, siapkan jamur tiram beserta bumbu dan rempah sebagai bumbu khas untuk membuat rendang. Haluskan semua bumbu dan campurkan air secukupnya. Tambahkan jahe, lengkuas, dan daun serai agar aromanya semakin tercium. Biarkan hingga mendidih, baru masukkan jamur tiram. Tambahkan garam dan kaldu jamur, terus aduk hingga merata agar tidak gosok. Proses ini memakan waktu cukup lama sampai santan menyusut dan mengeluarkan minyak sehingga rendang lebih kering. Rendang jamur siap dihidangkan. Rendang jamur ini tidak hanya lezat, namun juga bisa awet hingga 7 hari di luar lemari pendingin. Nah kalau misalkan ini tuh rendang jamur saya baru pertama kali ini nyobain. Nah satu juga kalau misalkan yang gak suka daging, alot atau apa. Tapi sebenarnya kalau rendang ini tergantung pemasaknya ya. Nah ini kebetulan jamur baru pertama kali saya ngerasain dan itu enak. Kayak kita makan daging aja kayak biasanya, cuman teksturnya berbeda. Sangat khas kalau masakan padang itu kan rempahnya yang sangat menonjol ya. Nah ini pas banget. Walaupun saya orang Jawa, itu pas di lidah. Rendang jamur ini tak hanya lezat, tetapi juga bisa awet hingga 7 hari di luar lemari pendingin. Banyak peminat dari luar daerah yang memesan karena harganya hanya Rp40.000 untuk berat 500 gram. Harga yang jauh lebih murah tentunya dibandingkan dengan rendang daging. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahayanto, INews melaporkan.